Pelaku, si kak pelaku, apa dengaran ini pelaku ya Si pelaku mengatakan tidak takut karena dia punya dekengan orang dalam Dan disini saya sudah ngomong sama kak Polda dan semoga cepat ditindaklanjuti Seperti yang selalu saya katakan, Polda bekerja dengan cepat tanggap dan sigar Jadi mereka, saya gak tau nih, saya boleh GR dong, saya boleh GR ya Dimana saat saya jelas ya suaranya ya Suaranya jelas ya mbak ya, soalnya aku gak ngerti jelas atau enggak Jadi langsung ada input, langsung Polda menghubungi saya saat saya berikan informasi itu secara lengkap Jadi kalau kalian nih, misi ini mau curhat, kalian gak jelasin, harusnya kalian jelasin curhat seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu Nah, ini kasusnya kemana, jadi saya bisa lanjutkan Tapi kalau kalian curhat, tidak ada saksi dan bukti Terus mau pikir aku, ye, dukun tayo opo singgiso Buka dek, 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 apa ini, dek apa Kaca penggala Jadi kalau kalian gak ada saksi dan bukti Yuga iso sampe ngorek ya aku Mau pikirnya mungkin dek kaca penggala, singgiso tak buka, terus mana tak gelo, oh halo halo, menunggak Jadi kita tunggu aja nih, kasus Rusia Dan tadi Pak Polda juga menyampaikan kasusnya Faruk seperti apa dan bagaimana Termasuk Esther sekarang ada di Hongkong Ini informasi dari Pak Polda sendiri ya, mengatakan bahwa Esther sudah ada di Hongkong Jadi si Esther korbannya si Faruk ini posisinya sekarang ada di Hongkong Saya pribadi sangat berterima kasih sekali pada Polda Jawa Timur khususnya Polri Jawa Timur yang mengangkat secara spesial, secara khusus Baru hari ini Karena kemarin itu para korban tidak bersatu Jadi para korban itu mereka tidak kumpul jadi satu Mereka cuma kayak ambiar, buyar Jadi grup kita buyar, terus mereka mendirikan grup sendiri Karena itu kemarin saya sempat ngomong Lek kalian gak kepingin saya ikut campur, ya jangan cari saya Jadi mereka cari saya, ngumpul, terus habis itu diancam Setelah diancam mereka ambiar Setelah ambiar mereka sekarang ngumpul lagi Nah karena hari ini baru ngumpul nih dan saya nanya Kasusnya ini mau dibuka apa enggak sih? Jadi mereka bilang mau Tapi disini yang saya lihat keanehannya adalah Saat Pak Kampungnya itu seolah-olah ingin mendamaikan Jadi kasusnya gak dibawa ke ranah lebih jauh lagi Dan saya tanya nih sama Polda Jawa Timur Dan Polda Jawa Timur mengatakan Tidak, tidak segamang itu Jadi teman-teman Saya ingin sampaikan dan ingin saya katakan bahwa Kalau kasusnya sudah nyampe di saya Dan kalian mundur Ya urusan kalian Ya jangan mengatakan kalau saya tidak sungguh-sungguh membantu kalian Jadi Kalau nyari Miss Yuni Berarti enggak bahaya dong Miss Ya enggak saya infokan Karena dia sudah korpor mbak Dengan sombongnya dia katakan bahwa Dengan sombongnya dia katakan Dia punya dekengan orang dalam Lakita dukungannya Dukungan tekon-tukur Tapi dia mengatakan bahwa Degengan dia adalah polisi Dan ini saya sampaikan pada Polda Jawa Timur Karena orang ini sudah tidak bisa disentuh Dia dengan pedenya mengatakan bahwa Orang ini tidak bisa disentuh Kenapa saya sampaikan seperti ini Kalau sampai orang ini tidak tersentuh Berarti memang benar dia punya dekengan Memang benar dia punya dekengan Tapi saya menyampaikan seperti ini Dan dia disentuh Berarti dia cuma sumber Enggak bahaya Miss Ya bahaya Rek Ya bahaya Enggak bahaya ya opo Ya bahaya Benar enggak sih Karena teman-temannya pada di ancam Akan Dikei penyakit Dukunglah sembarang Saya percaya kalau sesuatu yang baik Akan kembali Pada yang baik Sesuatu yang buruk Akan kembali pada yang buruk Jadi lagi nunggu doleh pulang school Miss Okno Miss Ya walaupun Okno Saya rasa Polisi Jawa Timur Polisi Jawa Timur itu lebih Siga Enggak mungkin polisi Indonesia Kalah sama Okno Saya yakin Saya yakin Polisi Jawa Timur Tidak akan kalah dengan Satu, dua, tiga Okno Saya yakin seratus persen Bahwa polisi Jawa Timur Tidak bisa disokok Oleh beberapa Okno Jadi Kalau sampai Ini orang tidak ditangkap Ya Kita harus tahu Bahwa memang Yang kalian katakan Enggak bahaya ya Bahaya ya Aku enggak bisa jawa Miss Enggak apa-apa Ayo viralkan semoga tertangkap Itu TPPO Good job Polda Jawa Timur Banyak orang Menyatakan bahwa Yang bekerja bukan saya Ya iya Saya enggak bekerja Saya menginfokan Cuma saya ingin katakan Bahwa dia sendiri Mengatakan Dia tidak akan pernah Disentuh oleh polisi Oleh orang percaya Tak ngomongan Tak duduani Saya Ini nanti Oke Dia tidak akan pernah Disentuh oleh polisi Mereka menebar teror Karena mereka Tidak paham aturan Ini kita menjelaskannya Dalam kasus ini Kita butuh Kekompakan Oh ini mas bagus Pamit kerja dulu Sambung lagi nanti Betul sekali pak Jadi Ini sudah Sudah kemana-mana ya Tapi saya kurang tahu Apakah Ini ditindak lanjuti Atau tidak Ya jadi Orang-orang yang Memperjualkan manusia Siapapun kalian Dan bagaimanapun kalian Saya harap Untuk menghentikan Langkah kalian Karena hari akhir-akhir ini Pemerintah Sedang mengawasi Kalian semua Dan masyarakat umum Sedang mengawasi Kalian semua Dan saya Sangat berterima kasih Sekali sama Mama sebagus Beserta grupnya Dan juga Polda Jawa Timur Yang terus Cepat tanggal Siapun sebentar Apa ini Hukum Terus saya Tapi uang saya Dibiarkan Malah minta lagi Waduh ini ada Apa lagi Dia kirim ke Hongkong Tapi saya dapat Telepon suruh Bayar pajak Oke Ntar dulu ya Jadi Teman-teman Kita kawal terus Apa Apa yang terjadi Di Jawa Timur Jadi Saya akan kawal terus Apa Oke Jadi Itu aja dari saya Buat teman-teman Anakku disini Gaguh Aku akan kawal terus Ini selesai Ya Sayangiku Sari Halo . Ini Tunggu Di Halo Hai Tunggu Halo Tunggu Teman-tunggu Ning apa ini peng交k She'eyak Kamu mereka membunuhением 風eng dia Ibu kita cuaskan dia dia ada karah dia mring up Alistair Pintu уп catalyst 1072 links kata namanya Pintu jatuh felt emm. Pintu jatuhku jFO A dispon warrant ... возanya bisa menezikチp ... ... ... ... Dan itu berkata apa yang dipunyi di keinginan, dia berkata jika dia selesai suri keinginan dan juga berkata segera untuk menghasilkan keinginan. Dia meniliki keinginan dengan keinginan yang disuruhnya, untuk dikelingan. Dan jika dia tidak berkata tentang keinginan, dapat berkintaan yang menurut saya untuk menghasilkan keinginan. Jadi, ada yang terlalu banyak majikan yang komplain kalau kalian pinjem uang, ataupun kalian melakukan part time. Part time yang kalian ketahui. Jadi, hati-hati aja. Dan itu aja dari saya untuk sementara ini, karena anak saya gak tau ini mau ngomong apa sambung bawa ini. Oh, ngeca yangca mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup lagi. Dan bravo! Polda Jawa Timur, terima kasih. I love you Jawa Timur dan sampai ketemu lagi.